Halo teman-teman, welcome back to my channel pada video lalu pernah kita bahas mengenai ciri bioflok berhasil dan gagal dan di video ini kita akan lebih fokus pada faktor penyebab dari bioflok gagal secara esensial supaya kita lebih fokus pembahasannya dan menjadi pelengkap video lalu budidaya bioflok masih cukup terbatas penerapannya bioflok pada dasarnya menggunakan prinsip pemanfaatan mikroorganisme sehingga para pelaku budidaya harus benar-benar memahami ilmu atau teknis kegiatannya pemahaman yang salah dan keliru tentang penerapan teknik budidaya sistem bioflok cenderung dikhawatirkan pasalnya saat baru dipopulerkan hingga saat ini masih cukup jarang diterapkan dan banyak pelaku budidaya yang gagal menerapkan budidaya sistem bioflok padahal sebenarnya sistem bioflok adalah cara yang sangat praktis dalam membesarkan ikan konsumsi bahkan dari daya dukung lahan yang sangat kurang sekalipun meski demikian beberapa persiapan dan pengadaan sarana dan prasarana serta alat dan bahan bioflok terkadang jadi kendala meski demikian untuk permasalahan dalam budidaya bioflok tetap saja kerap dijumpai pada akhirnya jika masalah tersebut tidak ditanggulangi sedini mungkin dapat menyebabkan kegagalan berikut adalah beberapa faktor penyebab budidaya bioflok gagal dan mari kita kenali faktor-faktor penyebab dari bioflok yang gagal faktor pertama yang dapat menyebabkan bioflok gagal adalah kualitas air yang kurang baik untuk poin pertama dan paling utama dalam budidaya adalah kualitas air bahkan budidaya ikan yang sebenarnya adalah tentang cara bagaimana untuk mempertahankan kualitas air itu sendiri untuk itulah mungkin teknis bioflok ini dilahirkan air yang sudah lama digunakan pasti akan mengalami penurunan kualitas yang signifikan kalau tidak dijaga dalam bioflok air bisa jadi salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan tentunya jika air yang digunakan sudah sangat tidak layak karena beberapa faktor seperti sumber air yang kurang bagus atau terdampak cemaran meskipun menggunakan air sumur sebaiknya perlu didiamkan sehari sampai satu minggu sambil diberi airasi karena dengan airasi dapat membantu mengaduk dan menguapkan bahan-bahan yang kurang baik faktor yang kedua adalah bibit ikan yang terpapar penyakit menurut pengalaman selama praktik bibit ikan yang sudah terpapar penyakit sudah tidak layak untuk digunakan misalnya saja pada budidaya ikan nila bioflok jika bibit yang digunakan terpapar penyakit misalnya jamur maka bisa jadi ikan akan cacat, luka, organ tubuh tidak lengkap, dan masalah lainnya kasus seperti ini mungkin saja tingkat keberhasilan budidayanya akan sangat kecil meski diusahakan dengan sangat maksimal jadi kebanyakan benih juga akan mati saat pemeliharaan dan dalam budidaya bioflok sendiri sangat dianjurkan bahkan ikan yang digunakan harus benar-benar sehat karena kita akan menggunakan bahan seperti gula jadi jangan sampai benih ikan nila yang digunakan membawa patogen ke dalam media budidaya karena tidak dipungkiri selain bakteri heterotrop juga ada mikroorganisme patogen lainnya yang juga gemar gula seperti beberapa jenis jamur jadi kita harus berhati-hati faktor yang ketiga adalah tidak melakukan tahap kualiti kontrol dengan benar wajib hukumnya benih ikan yang akan dipelihara pada media bioflok melewati tahap ini sehingga yang dihasilkan nantinya untuk dipelihara adalah benih ikan nila yang berkualitas jika tahap kualiti kontrol tidak dilakukan atau malah diabaikan maka dikhawatirkan bibit ikan belum benar-benar siap untuk dipelihara pada media masalahnya seperti pada poin 2 adalah jangan sampai ada patogen atau ikan yang sakit ikut masuk ke dalam media jika satu saja ikan yang sakit membawa patogen ditambah kondisi lingkungan yang padat maka kandungan bahan organik yang bisa dimanfaatkan oleh patogen akan jadi sebuah habitat yang sangat tepat bagi patogen menyebar yang artinya itu adalah sebuah kondisi yang tidak baik ke depannya jika sudah demikian maka solusinya adalah ganti air sebagian hingga seluruhnya sehingga butuh perlakuan khusus dan aplikasi tambahan pastinya hal ini menambah biaya lagi faktor keempat yang menyebabkan bioflok gagal adalah salah melakukan aplikasi bahan-bahan yang bisa digunakan untuk memicu pertumbuhan bakteri heterotope ada banyak biasanya kerap didapatkan semasa pemeliharaan ikan dalam aplikasi media bioflok namun pemilihan bahan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kegunaannya bahan utama yang digunakan dalam sumber media aplikasi bioflok adalah bakteri heterotrof seperti probiotik gula atau molase sebagai makanannya dalam satu kolam dengan tingkat kepadatan tertentu perlu perhitungan yang tepat penggunaan bahan-bahan untuk aplikasi jika lebih akan membajir tapi jika kurang dikhawatirkan bakteri yang dihasilkan tidak cukup untuk mengurangi atau mengurai limbah yang dihasilkan jika terus terjadi tanpa dilakukan tindakan maka akumulasi yang berlebihan pada saat tertentu bukan tidak mungkin memicu kematian bagi ikan utamanya pada saat-saat tertentu ketika kondisi oksigen menipis faktor penyebab yang kelima adalah fungsi aerasi yang kurang maksimal fungsi utama aerasi dalam bioflok adalah sebagai sumber oksigen dan pengadukan oleh karena itu dalam setiap kolam ada beberapa titik aerasi yang digunakan fungsinya agar pasokan oksigen tersedia dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan organisme di dalamnya ingat bahwa selain kita mengupayakan keberlangsungan ikan juga sedang mengupayakan keberlangsungan bakteri heterotrof di dalam media jadi pastikan suplai oksigen selalu tercukupi sebaiknya usahakan kandungan oksigen di minima 5 atau paling tidak jangan jatuh di bawah 3 fungsi aerator juga adalah sebagai pengadu agar tidak terjadi penumpukan bahan organik di dasar atau sudut kolam aerasi juga harus kuat agar pengadukan dan pasokan oksigen benar-benar terjaga maka titik aerasi juga disebar secara merata agar memastikan pengadukan ini maksimal jika tidak maka siap-siap saja terjadi penumpukan bahan organik di dasar kolam dan bagian yang sangat minim kandungan oksigen akan memicu reaksi anaerob oleh bakteri anaerob dan perlu dipahami bahwa hasil dari reaksi ini adalah bahan-bahan yang bersifat racun bagi mikroorganisme otomatis kerja sistem biovlog jadi tidak maksimal karena tersaingi dengan keberadaan bakteri merugikan tersebut jika demikian maka perlu dilakukan pergantian air sebagian atau hingga seluruhnya disusul dengan aplikasi tambahan jika diperlukan mungkin itu yang bisa saya sampaikan seputar faktor penyebab budidaya nila pada kolam biovlog mengalami kegagalan jangan lupa dukungannya untuk like, komen, share, dan subscribe supaya teman-teman dapat terus mengikuti video-video selanjutnya seputar biovlog semoga bermanfaat see you next video, bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati